Intro Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan merata hingga ke pelosok negeri Melalui Reforma Agraria, penataan uang pemilikan dan penguasaan tanah akan mengurangi ketimpangan dan menangani konflik pertanahan yang ada di Indonesia Transmigrasi menjadi salah satu sektor yang masuk ke dalam sasaran dari pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Dengan diperbitkannya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Dengan ditetapkannya Desa Waiketam Baru sebagai desa transmigran seluas 1.184 hektare yang dihuni oleh 1.056 masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali Desa ini menjadi pilot proyek Kampung Reforma Agraria yang berbasis pertanian dan peternakan Tahun 2020 sudah ditetapkan yang namanya Kampung Reforma Agraria yaitu di Desa Waiketam Baru Tahun 2021 kami juga tim GTA dibentuk dan menetapkan juga satu Kampung Reforma Agraria yaitu di daerah Kampung Adat yang dimana di Kampung Reforma Agraria tersebut Desa Adat menjadi totalitas Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Selanjutnya Timur atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Selanjutnya Timur pada prinsipnya sangat mendukung program pembangunan di bidang agraria dan perkenaan dan khususnya sebagai implementasinya itu adalah program reforma agraria yang saat ini dincenangkan oleh Kampung Pertanahan Kampung Selanjutnya Timur telah ditetapkan di beberapa desa di Kampung Selanjutnya Timur sebagai pilot proyek Kampung Reforma Agraria Transmigrasi menjadi cara membangun produktivitas bersama rakyat dan pemerataan kesempatan berkembangnya ekonomi dengan begitu, Transmigrasi menjadi kegiatan penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!